mau menanam talas balitung guys ini kalau di daerah Sunda namanya balitung kalau di daerah Jawa namanya busir Nah kalau di daerah anda ini namanya apa ya coba komen ya kalau di daerah ya masing-masing mungkin ada sebutan nama lain ya tiap daerah berbeda ya penyebutannya enggak tahu nih kalau di bahasa Indonesia enggak tahu apa sebutannya ya ya yang saya tahu itu ya talas balitung atau dalam bahasa Jawa busil atau wetlumbu nawo ini jenangnya busil ya Nah kayak gini ya bentuknya ya kita mau tanam di kebun ya karena ini lumayan bermanfaat sekali ya Nah ini eh talas balitung ini mengandung kalori ya atau bisa disebut bisa mengenyangkan ya mengenyangkan perut atau menjadi sumber tenaga ya ini kalau dalam keadaan darurat atau mungkin yang hobi juga enggak perlu darurat buat emang enak-enak ini ya ini bisa sebagai pengganti nasi ya kalau misalnya tidak ada beras tidak ada nasi nah ini makan balitung itu kuat tahan lama kenyangnya ini makanya menurut saya jangan sepele in walaupun ini kelihatannya tidak berguna ya kadang-kadang banyak juga di pinggir-pinggir jalan atau di kebun-kebun itu berserakan tanaman ini ya tidak dipiara gitu ya yuk kita berangkat ke TKP guys kita nanam tanaman ini biasa guys kita akan membuat lubang lubang untuk menanam Thales balitung kenapa sih kalau menanam harus selalu bikin lubang ya enggak tahu ya Emang udah dari nenek moyang begitu ya kalau menanam menanam itu harus galilubang dan dipacol gitu ya supaya gembur jadi supaya tanamannya mudah hidup si tanaman itu jadinya mudah untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada yang ada di tanah ini gitu kalau dipacol tanahnya gembur dan eh tidak keras gitu ya jadi akar-akar tanaman juga eh mudah sekali ya untuk menyerap eh makanan atau nutrisi yang ada di dalam tanah ini bisa aja sih tidak dipacol cuma ditaruh aja gitu ya ya juga bisa hidup ini tanaman gampang sekali hidup ya dibuang aja hidup ini tanaman ini cuma kalau cuma ditaruh aja gitu ya hasilnya juga asal-asalan gitu ya ya mungkin walaupun ada umbinya juga umbinya mungkin mungkin kecil-kecil gitu emang sih eh kadang saya suka ngeliat di pinggir-pinggir jalan yang bukan ditanam itu ya itu juga pernah saya cabut itu ada ininya ada umbinya gitu ya eh beri ya kalau dibilang kalau di atas namanya buah ya kalau buah mah gitu nah cuma ini buahnya ada di dalam tanah yaitu namanya umbi gitu ya nah ini ya ke kita gali gitu ya sampai gembur ya lubangnya kira-kira aja sih nggak usah terlalu lebar dan nggak usah terlalu dalam yang penting tanah ini gembur dan dicampur dengan eh abu atau kalau tidak ada abu juga ini tanaman ini gampang sekali hidup ya asal-asal di tanah gembur juga eh hidup cuma mungkin ya umbinya mungkin berbeda kalau kalau dikasih abu itu ya kalau saya perhatikan tanaman ini ya hampir diabaikan gitu ya jarang yang melirik eh apa namanya potensi tanaman ini ya tanaman ini jarang dilirik karena mungkin ini ya usianya panjang ya hampir satu tahun ya sampai ada umbinya gitu ya rata-rata 8 bulan ke atas gitu ya jadi orang mungkin petani itu nggak sabar barangkali ya kalau membudidayakan umbi ini ini ya eh biasanya kalau petani itu nanam cuma buat sampingan aja selingan gitu ya buat di buat dimakan sendiri gitu ya kalau sengaja khusus buat pertanian buat bisnis ini jarang ya jarang saya melihat lihat gitu ya kebanyakan ya itulah sampingan doang di pinggir-pinggir atau eh selingan dari tanaman lain gitu padahal menurut saya ini kalau dibudidayakan secara profesional gitu ya waduh ini potensi yang sangat luar biasa ya karena eh talas balitung ini tahan banting ya tahan penyakit gitu hampir tidak ada gitu ya bahkan tahan cuaca gitu cuaca kemarau juga masih bisa hidup apalagi eh cuaca hujan itu lebih subur ini tanaman ini tanaman ini cuma emang waktunya waktu panennya itu eh lumayan lama ya hampir satu tahun nah ini kalau dibudidayakan secara besar-besaran terus nanti eh ada potensi apa namanya pemasaran Hai waduh ini mantap sekali guys alas balitung ini bisa dibikin kripik loh guys kripiknya juga enak eh lebih enak dari kripik singkong ini ya lebih enak lebih gurih saya sudah pernah nyobain ya ada yang jualan kripik balitung waduh mantap rasanya enak emang ada rasa kadang-kadang ada rasa gatal dikit gitu ya tapi nggak terlalu banyak ya gitu ya waduh enak mantap nah ini hari sudah mulai sore ya hampir hampir menjelang maghrib gitu ya ini turun kabut ya turun kabut gelap sekali ya lumayan serem sih ini sendirian juga lagi hahaha aduh tapi enggak apa-apa demi mencari sesuatu begitu ya demi apa ya demi rupiah barangkali aduh ya begitulah demi rupiah apapun dilakukan ya tapi yang penting halal gitu ya karena saya menanam ini kan ya istilahnya yang halal gitu ya jadi tidak neko-neko kalaupun tidak jadi duit ya setidaknya bisa untuk makan sendiri atau bisa untuk membuat cemilan cemilan buat temen ngopi di sore hari waduh ya mantap ya ngopi sambil makan kritik talas balitung atau bosel woy newet lumbu jenangnya bosel ya kayak gue ya walaupun saya sendiri disini saya merasa rame ya merasa banyak teman disini ada suara burung suara jangkrik suara wah suara segala macem ada ya disini ya jadi saya tidak merasa sendiri walaupun saya sendiri disini saya merasa banyak teman disini ya jangkrik apalah itulah ya itu saya rasa jadi teman itu teman saya walaupun mereka eh tidak apa namanya tidak muncul tapi ada keberadaannya ya keberadaannya itu bisa kita rasakan bisa kita dengar suaranya ya itulah teman kita juga walaupun suasana hampir menjelang malam ya tapi kita selesaikan saja ini ya karena tanggung ya tinggal beberapa biji lagi atau beberapa batang lagi ya ini yang belum kita tanam kita tanam semuanya ya sayang kalau sudah di bawah kesini jauh-jauh diambil eh lalu tidak ditanam nanti sayang kasihan lagian dia oh nanti layu satu lagi jadi kering nanti kalau tidak ditanam jadi saya beresin aja sampai selesai walaupun hampir malam kita santai saja sambil hiburan gitu ya ya daripada hiburan di rumah bengong bengong di rumah nggak ada apa-apa bengong ya mendingan kita hiburan macul aja di kebon macul sambil nanam kan nanti ada harapan untuk panen daripada bengong di rumah nggak ada harapan untuk panen boro-boro mau panen orang bengong ya hasilnya apa di rumah paling-paling ya pengen cemilan juga tengok-tengok cari apa ya kalau banyak duit kalau banyak duit sih tinggal ke warung cari makanan ada gitu ya segala macem ada nah kalau di warung kan harus pakai duit nah kalau nanam sendiri ya kita petik aja di kebun siangnya kita petik nanti sore buat cemilan sambil ngopi wah mantap kalau ngopi sambil makan keripik oh